Berikut adalah hasil semifinal dan hasil final European Championships 2024. Tunggal Putra Di semifinal Tunggal Putra, Thomas Junior Popov berhasil mengalahkan pemain Denmark, Viktor Axelsen, dengan skor 21-19, 17-21, dan 21-9. Sementara itu, di semifinal lainnya, Anders Antonsen berhasil mengalahkan pemain Finlandia, Joachim Oldorff, dengan skor 21-11, dan 21-11. Di babak final, Thomas Junior Popov akan melawan Anders Antonsen. Pertandingan final Tunggal Putra merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-8 untuk keunggulan Anders Antonsen. Tunggal Putri Di semifinal Tunggal Putri, Carolina Marin berhasil mengalahkan pemain Denmark, Julie Dawol Jakobsen, dengan skor 21-16, dan 21-7. Sementara itu, di semifinal lainnya, Kirsti Gilmore berhasil mengalahkan pemain Turki, Neslihan Arin, dengan skor 21-18, dan 21-13. Di babak final, Carolina Marin akan melawan Kirsti Gilmore. Pertandingan final Tunggal Putri merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 11-3 untuk keunggulan Carolina Marin. Di semifinal Gandaputra, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen berhasil mengalahkan wakil Inggris, Ben Lenn, Sean Fendi, dengan skor 21-19, dan 21-7. Sementara itu, di semifinal lainnya, Andreas Sondergaard, Jasper Toff, berhasil mengalahkan sesama wakil Denmark, Rasmus Kejair, Frederik Sogat, dengan skor 21-15, dan 21-16. Di babak final, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, akan melawan Andreas Sondergaard, Jasper Toff. Pertandingan final Gandaputra, merupakan match kedua, dan dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Gandaputri Di semifinal Gandaputri, Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva, berhasil mengalahkan wakil Turki, Bengisu Ersetin, Naslikan Inci, dengan skor 21-11, dan 21-5. Sementara itu, di semifinal lainnya, Margot Lambert, Anet Ran, berhasil mengalahkan wakil Belanda, Debo Rajil, Ceril Seinen, dengan skor 21-15, dan 21-11. Di babak final, Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva, akan melawan Margot Lambert, Anet Ran. Pertandingan final Gandaputri, merupakan match ketiga, dan dimulai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 3-1, untuk keunggulan Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva. Gandacampuran Berbeda dengan sektor lainnya, sektor Gandacampuran, telah mempertandingkan babak final, yang dimenangkan oleh pasangan Perancis, Tom Gikuel, Delphine Delruy, setelah mengalahkan pasangan Denmark, Matthias Kristiansen, Alexandra Boje, dengan skor, 21-16, dan 21-15, dalam durasi, 42 menit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!